Halo teman-teman semua kali ini kita akan mencoba menjawab atau mengikuti kontes di CSS Battle oke ini saya coba mengerjakan yang mana ya ini yang in progress aja kayaknya ya, kita lihat ini belum saya kerjain kita coba sama-sama cari solusinya kita mulai contoh satu saja mungkin ya yang ini, yang awal aja oke disini kita clear dulu hal pertama tentunya kita buat tagnya dulu oke disini ini defaultnya seperti ini sebenarnya hal yang pertama yang biasanya saya lakukan, pertama background tentunya, oke disini body kita masih saja background paste, oke disini kita copy dari sini, tadi klik saja oke kemudian kita identifikasi dulu dari ini kira-kira caranya seperti apa ini kita bikin segitiga berarti segitiga oke, nanti kita bisa bikin pakai border di CSS trick itu saya sudah pernah melihat cara membuat triangle dengan border nanti kita coba ini kan sebenarnya border bottom ini jadi disini adalah right, left, dan topnya nanti kita coba kemudian disini ada lingkaran ini kayak file chart jadi kita bisa manfaatkan nanti mungkin dari apa namanya itu yang konek gradient jadi nanti kita bisa bikin pie chart dengan konek gradient tapi ada cara lain juga sepertinya tapi gak masalah kita coba coba-coba aja dulu ya oke disini karena disini ada hitam berarti sebentar oke pertama kita memerlukan segitiga kemudian disini ada pie chart jadi disini ada yang menutup berarti katakanlah di bawah pie chart ini ada lingkaran sepertinya lingkaran yang warnanya sama dengan backgroundnya oke pertama saya akan membuat yang segitiga dulu katakanlah disini namanya class triangle oke seperti ini kemudian baik seperti yang saya sebut tadi kita akan menggunakan border jadi disini widthnya 0 kemudian heightnya adalah 0 kemudian kita gunakan border misalnya kita coba dulu 100 pixel solid kemudian transparent kemudian disini adalah border topnya adalah 0 jadi nanti ini kalau teman-teman sudah pernah membuat segitiga biasanya untuk sub menu gitu ya yang kita gunakan sub menu misalnya di klik ada kan segitiganya itu 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 nanti bisa triknya bisa cari di css tricks dot com kalau gak senang kemudian disini kita berikan border bottom color nya adalah ini biru oke paste hasilnya seperti ini kemudian kita posisikan di bawah dulu ini kurangnya nanti kita sesuaikan saya memilih menggunakan possession saja possession absolute kemudian bottom nya adalah 0 oke kemudian untuk menekahkannya kita left nya adalah 50% kemudian kita bisa menggunakan transform disini transform kemudian translate x ini min 50% oke jadi ada banyak cara untuk membuat centering element salah satunya caranya menggunakan ini dua ini intinya ya jadi nanti kalau kebutuhannya atas bawah juga sebenarnya bisa sih oke ini sekarang kita sesuaikan kita coba 120 mungkin kekecilan 140 oke ini sepertinya yang kita buat masih kekecilan misalnya 141 oke sepertinya sudah 141 ini dari pengalaman saya menjawab di CSS battle terkadang hasilnya itu misalnya saya menggunakan 140 disini kan kelihatan agak nge-click ini jadi ada perbedaan ukuran tapi sebenarnya ketika kita submit bisa jadi inilah yang lebih mendekati ini jadi skornya nanti yang menentukan tapi untuk awal saya sesuaikan dulu seperti ini nanti kita coba-coba untuk skornya tapi ini yang lebih kelihatan lebih sesuai oke seperti ini kemudian kita bikin ininya dulu ya yang apa namanya pie chartnya kita gunakan misalnya kita katakan pie chart atau pie aja dah pie kemudian disini ada pie disini bisa menggunakan apa namanya seperti yang saya sebutin tadi oke ternyata saya agak lupa tadi ketika saya menyebutkan penggunaan conic gradient saya agak lupa tadi jadi sekarang baru saya ingat kalau di conic gradient kita bisa menentukan langsung warnanya jadi disini cukup menggunakan dua tag aja jadi dua tag ini oke oke saya ingat jadi disini kita menggunakan background kemudian conic gradient seperti ini ini lebih lengkapnya nanti teman-teman silahkan baca di dokumentasinya di muzilla biasanya ada itu kita ini berapa berapa derajat ini kayak ini 90 deh jadi kita coba ini warna hitam maksud saya warna yang ini atau kita buat rate aja biar jelas 90 derajat kemudian warna kuning warna kuning ini kita mulai dari 90 derajat oke ini belum kelihatan soalnya belum punya width sama height misalnya 100 pixel height 100 pixel oke seperti ini bentuknya oke kita pakai border radius ini biar jadi diingkaran 50% oke seperti ini tapi kan kita butuhnya disini nih butuhnya dibawah ini bisa sih kita mulai startnya dari berapa derajat sampai berapa derajat gitu cuma kita coba ya dari misalnya ini berapa kira-kira ini kan nolnya disini nih 090 kayaknya tambah 45 ini berapa 75 bukan ya salah 90 ditambah 45 berapa tuh ini manis banget ngitung kalkulator oke kalkulator 90 ditambah 45 oke 1 35 1 35 1 35 1 35 degree oke berarti disini mulainya dari 1 35 1 35 degree eh ini salah mana kalkulator tadi berarti ketambah 90 derajat dia sampainya 225 225 225 oke berarti ini startnya jadi 225 eh sebentar ini 135 from gimana sih kalau kalau kayaknya dia memang dari 0 ya kita cari deh conic gradient conic 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 gradient apa namanya start atau begin degree oke kita coba cari disini ini yang pernah dulu saya buka nih di mozilla kita coba oke disini disebutnya the conic gradient angel start from 0 degree sampai 360 derajat oke connect rc cooler and use the center of the element blablabla color degree oke kita coba dulu lihat disini conic gradient mena contohnya pie chart disini udah gak ini atau dia pasti mulai dari 0 ya oke anggap saja mulai dari 0 berarti gak bisa nih ini berarti 90 kayak tadi oke kemudian yellow nya adalah mulai dari 90 oke kayak gini berarti nanti kita rotate aja dia kita rotate oke ini berarti kita untuk membuat dia tengah oke kita pakai position absolute kemudian caranya sama kayak tadi top itu 50% oke kemudian left nya 50% oke kemudian kita pakai transport ini kita pakai translate kayak tadi berarti ini ini min 50% kemudian min 50% mana dia oke ini percent berarti tinggal kita gedein gedein ukurannya dulu berapa 200 misalnya sama gak sih oke sudah 200 kemudian ini kita rotate nih 70 oke 90 100 135 kayak tadi 135 oke seperti ini oh anda belum beruntung ternyata ini tidak semudah yang dibayangkan ini itu dia tidak tengah ternyata ini tidak enggak tengah ya tapi posisinya sudah pas cuma ini ternyata bukan centernya dari si lingkaran oke di korek gradient kayaknya ada penjelasannya sebentar jadi kita bisa nentuin posisi tengahnya kalau gak salah disini kita lihat contoh kita lihat contoh mana dia yang menggunakan position oke ini kayak gini add 0% 25% apa ini maksudnya oke kita coba ini bisa oke ini kayak yang bisa 0,25 turn add 50% coba ini saya ganti 70 hasilnya oke kebawahnya oke kebawahnya berarti kita bisa pakai ini 50% ini kan tengah-tengah kalau ini misalnya 3 oke oke berarti misalnya oke saya coba langsung aja deh ini add berarti kan dia agak maju tuh maju kita 60% berarti ini 50% karena tetap di tengah eh oraisa from from 6,5 ini apa ya white contohnya kayak yang mana 6,25 turn misalnya disini 10 degree gitu from 0 coba ini misalnya berarti dari 90 degree oke berarti disini kita bisa manfaatin yang tadi dari 135 degree oke berarti dia kan agak kebawah tuh kebawah berarti 60 eh dia agak kesana berarti ini 50 ini yang 60 60 oke sip kayak gini berarti disini adalah misalnya disini red saya ganti kemudian disini adalah 90 degree oke yellow sebentar yellow oke dia ini 90 degree oke ketemu seperti ini oke 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 saya copy aja dah saya copy oke seperti ini berarti kita tidak perlu pakai rotate rotate segala ops rotate nya aja oke seperti ini 60 derajat kayaknya berarti ini berapa 55 kali oke tinggal sedikit 52 3 4 oke pas sekarang kita ganti warnanya ini yang merah oke kemudian yang kuning hello oke ini kelihatannya ada yang oke ini 55 mungkin 55 tapi oke 54 dulu kita coba submit berapa nilainya wow 99,9% nah ini yang maksud saya kadang itu ini saya coba 140 kalau 100 berarti bener ini ukurannya belum ya oke belum oke sebentar ini kalau 140 berarti ini adalah 55 sorry ini 55 oke kita coba ini tetap tetap gimana sih ini 191 oke ini kelebihan kita bisa nggak sih pakai 54,5 gitu oke ini pas kayak ini kegedean misalnya oke kelihatannya sudah pas banget kita coba semoga 100 oke kita dapat 100 berarti ini memang banyak banyak atau mungkin ada cara lain sih oke ini salah satu solusinya itu aja untuk sekarang mungkin agak terlalu panjang videonya oke